Oke, kita bahas soal peluang ya Nomor 1 ini ada soal isian Dari angka-angka 2, 3, 5, 6, 8, 9 Akan disusun bilangan yang terdiri dari 3 angka yang berlainan Dengan kata lain, angkanya ini tidak boleh ngulang, oke? Nah, banyaknya bilangan yang lebih besar dari 500 Yang bisa dibuat itu berapa bilangan? Yaudah nih kan, kita kan suruh bikin 3 angka nih Nah, kita bikin kotak 3 Ini buat angka yang pertama Ini buat angka yang kedua Dan ini buat angka yang ketiga Nah, angka yang pertama ini dari angka-angka ini Kan bisa diisi nih dengan angka 5, 6, 8, 9 Nah, kenapa cuma 5, 6, 8, 9? Karena kan harus lebih dari 500 Kalau misalkan gue tulis 589, bisa dong, ya kan? Nah, terus kalau misalkan gue tulis 698, itu juga bisa Nah, tapi kalau misalkan kalian tulis 235, ini tidak bisa Karena kan kurang dari 500, oke? Nah, terus Nah, dari 5, 6, 8, 9 kan artinya kan ada 4 kemungkinan yang kita bisa ngisi di angka pertama Nah, terus yang angka kedua ini Ini kan ada 6 angka nih 2, 3, 5, 6, 8, 9 ada 6 angka Ya kan? Nah, terus Kita udah ngambil 1 angka buat yang ini Berarti ini tinggal kurangin 1 aja nih 6 kurang 1 Sama dengan 5 Nah, jadi di angka kedua ini ada 5 kemungkinan Nah, terus kalau yang angka ketiga ini sama Dari 6 angka, kita udah ngisi 2 kotak atau 2 angka Tinggal kurangin 2 Sama dengan 4 Jadi, ada 4 kemungkinan Nah, ini tinggal dikali aja Jadi, 4 x 5 x 4 Sama dengan 80 bilangan Ini jawabannya nih Jadi, kita bisa buat 80 bilangan Oke? Next ya Nomor 2 Nomor 2 Di dalam kotak ada 9 bola merah Dan 3 bola putih Nah, akan diambil 2 bola secara acak Peluang terambilnya bola minimal 1 warna merah itu berapa? Nah, ini kan ada 9 merah Sama 3 putih Ya kan? Nah, berarti totalnya ini ada 12 bola Nah, dari 12 ini akan kita ambil 2 bola Berarti kita pakai kombinasi nih Kombinasi dari 12 kita ambil 2 Yaudah, ini kan 12 faktorial Kita bagi nih sama 12 kurangin 2 faktorial Kita kali sama 2 faktorial Ini kan bisa kita pecah nih Jadi, 12 x 11 x 10 faktorial Oke? Kita bagi sama Ini itu 10 faktorial Kita kali sama 2 x 1 Kita pecah si 2 faktorialnya itu Ini kan coret-coret Sisa 12 x 11 Kita bagi 2 Nah, ini kan bagi 2 kan 6 Jadi, tinggal 6 x 11 Hasilnya itu 66 Nah, sekarang kita cari Kemungkinan bola Diambilnya itu minimal 1 warna merah Nah, kalau minimal 1 warna merah Berarti kan ada 2 nih Antara merah dan putih Atau merah dan merah Ingat loh Minimal, paling dikit itu 1 merah Nah, berarti kalau 2 merah ini boleh Ya kan? Nah, sekarang kita cari nih Terambilnya bola merah dan putih Nah, kan merahnya kan cuma diambil 1 nih Berarti kombinasi dari 9 bola merah Diambil 1 Nah, terus ini tuh juga sama nih Kita kali sama Kombinasi dari 3 bola putih Kita ambil 1 Nah, ini kan tinggal 9 faktorial Terus ini 9 Dikurang 1 faktorial Dikali 1 faktorial Kita kali lagi sama 3 faktorial Terus dibagi 3 kurang 1 faktorial Kita kali sama 1 faktorial Ini kan sama kayak 9 kali 8 faktorial Kita bagi sama 9 faktorial Eh, sorry Maaf 9 kurang 1 itu 8 ya Jadi 8 faktorial Nah, kalau 1 faktorial itu Nggak usah kita tulis Karena kan hasilnya bakal 1 Oke? Nah, terus ini tuh 3 faktorial Bisa kita pecah jadi 3 kali 2 faktorial Ini 3 kurang 1 itu 2 faktorial Dikali sama 1 faktorial Ini nggak usah kita tulis ya Ini kan coret-coret Coret-coret Tinggal 9 kali 3 Sama dengan 27 Nah, ini ada tipsnya nih ya Kalau misalnya Ada kombinasi N Kalian cuma ambil 1 Hasilnya itu pasti bakal N Jadi kita kagak perlu Ngitung ribet kayak gini Kalian bisa langsung tulis aja nih Bisa tulis tinggal 9 kali 3 Itu kalau mau yang cepat ya Ini aku hitung Kayak gini Biar kalian Nggak yang terbiasa gitu lah Asal mau cara cepat Kalian juga harus tahu Asal-usulnya Oke? Nah, terus Kita next ke Terambilnya merah dan merah Artinya Dari 9 merah Kita ambil nih 2 merah Ya kan? Jadi 9 faktorial Kita bagi sama 9 Kurangin 2 faktorial Dikali 2 faktorial Sama dengan 9 ini kan bisa kita pecah Jadi 9 Kali 8 Kali 7 faktorial Dibagi sama 7 faktorial Ini kita pecah jadi 2 Kali 1 Ini kan coret-coret 8 bagi 2 kan 4 Sisanya itu 9 kali 4 Sama dengan 36 Berarti Peluangnya itu Tinggal 27 Kalian tambah nih Sama 36 Terus kalian bagi Sama total Pengambilan seluruh bola Sih 66 Ini kan jadinya kan 63 Dibagi sama 66 Nah ini Kita bagi 3 aja Jadinya itu 21 Per 22 Jadi peluangnya itu 21 Per 22 Yang E Oke Next ini nomor 3 nih Dari angka-angka sekian Akan dibentuk nih Bilangan genap Yang terdiri Dari 3 angka berlainan Nah banyaknya Bilangan yang mungkin Dibentuk itu berapa Nih Diantara Angka-angka ini Mana yang bilangan genap Mungkin kalian langsung Nyebut 6 ya 6 itu udah pasti genap Ya kan Nah ini benar Tapi Ada lagi Yang Angka yang bisa bikin Suatu bilangan itu Jadi genap Nih ya Misalnya nih Ada angka 350 Nah apakah ini Bilangan genap Iya Ini genap Kenapa? Karena akhirnya itu Ada angka 0 Ya kan? Nah jadi Di antara 6 angka itu Ada 2 Angka yang genap 0 dan 6 Oke Berarti kita bikin nih 2 kemungkinan nih Kemungkinan yang Akhirnya itu 6 Bilangan yang akhirnya 6 Oke Ini kan ada Sama kayak tadi 3 kotak 1 2 3 Nah Kotak yang akhir ini Kita isi nih Dengan angka 6 Udah pasti 6 ya kan? Jadi ada 1 kemungkinan Nah terus Angka yang paling depan ini Kita isi nih Di antara 0 1 3 Terus 7 sama 9 Nah Masalahnya nih ya Kalian harus hati-hati nih Ini kan Kita kan bikin 3 Eh sorry Bikin bilangan Ya kan? Nah tapi Apakah Kalau misalkan Aku tulis 0 79 Nah apakah ini Bilangan Nah apakah ini Bilangan yang disuruh buat Yang disuruh ini Enggak ya kan? Kalau 0 79 Ini Sama aja kayak 79 Jadi ini tuh Aslinya 2 digit Atau 2 angka Bukan 3 angka Nah jadi yang Angka paling depan ini Sebentar aku hapus dulu Angka yang paling depan nih Bisa kita isi nih Sama 1 3 7 9 Jadi ada 4 kemungkinan Si 6 ini Tidak kita masukin Karena udah kepake Di angka paling akhir Oke? Nah terus Yang digit kedua ini Atau angka yang kedua ini Kan dari 6 angka Udah kita ambil 2 angka Sisanya yang 4 angka dong Ya kan? Nah kita udah dapet nih Jadi ini tuh ada 4 x 4 Sama dengan 16 bilangan Yang bisa kita bentuk Nah tapi Ini tuh belum Kelar Ini kan baru Angka yang akhirnya itu 6 Kita belum nyari Angka yang akhirnya itu 0 Ya sama kayak tadi Kita bikin 3 kotak 1 2 3 Nah yang kotak paling akhir ini Kita isi sama angka 0 Udah pasti Ya kan? Berarti ada 1 kemungkinan Oke? Nah terus Kita lihat yang angka Paling depannya nih Yang kotak awal nih Ini kan Sisanya kan ada 1 3 6 7 Dan 9 Berarti ini tuh Ada 5 kemungkinan Yang paling depan Ya kan? Nah terus Yang angka keduanya ini Dari 6 angka Udah kita pake 2 angka Ya udah Sisanya 4 Berarti Yang angka Akhirnya 0 ini Kita bisa bikin 5 Kali 4 Sama dengan 20 20 bilangan Nah oh iya Kenapa aku kagak Tulis 5 Kali 4 Kali 1 Karena kalau Apapun yang dikali 1 Itu udah pasti Hasilnya Dirinya itu sendiri Jadi kita tulis 5 kali 4 aja Oke? Nah terus Berarti nih Ini kan Ada 16 Ada 20 Tinggal Kita jumlah Sama dengan 36 Berarti Kita bisa bikin 36 Bilangan Dari angka-angka Ini yang genap Oke? Paham ya? Kita next Nomor 4 Nah Dari 7 orang Calon pelajar keladan Di satu daerah Akan dipilih Tiga orang Pelajar keladan Satu Dua Dan tiga Banyaknya Susunan pelajar Yang mungkin akan Dipilih sebagai Teladan satu Dua Dan tiga Adalah berapa? Yaudah kita Sama pakai konsep Yang tadi nih Ini kan ada Tiga nih Ya kan? Ada tiga Nah Nah untuk yang Teladan 3 Nah untuk yang teladan 3 Ini kan ada Tujuh nih Yang bakal dipilih Nah tapi Sudah kita ambil nih Sama yang teladan Satu dan dua Jadi itu tinggal Tujuh kurangin dua Sama dengan lima Yaudah ini tinggal Tujuh Kali enam Kali lima Hasilnya itu Dua ratus sepuluh Jadi ada Dua ratus sepuluh Cara nih Buat nyusun Si Teladan satu Dua dan tiga Oke Gampang ya Kita next Nomor lima Oke Nomor lima nih Terakhir Sebuah mata uang Dilempar undi Lima puluh kali Frekuensi harapan Muncul sisi gambar itu berapa Yaudah Kalau frekuensi harapan itu Tinggal banyaknya Pelemparan Kalian kali Dengan Peluangnya Nah kan Dia kan Lemparnya kan Lima puluh kali nih Jadi lima puluh kali Kalian kali nih Dengan peluang sih Muncul sisi gambar Jadi lima puluh kali Nah Ingat nih Logang ini Sorry Ini tuh Maksudnya itu mata uang Logam ya Nah logam itu Punya dua sisi Sisi gambar Sama Sisi Angka Si mata uangnya Ya kan Nah Berarti Peluang si gambar ini kan Ada satu nih Satu gambar Di antara Sama dua ini Jadi peluang munculnya Si gambar ini Cuman Satu per dua Nah lima puluh Kali satu per dua ini Dua puluh lima Berarti frekuensi harapannya itu Ada dua puluh lima Yang C Sisi gambar sobie Kali satu per dua ini Terima kasih.